Halo guys, ini saya ada di KKV kita coba masuk nih guys ya di Bali, di Transmart dan ini dia guys ini banyak cemilan-cemilan tuh guys ya ada banyak banget ini entah cemilan dari mana, sepertinya ada beberapa yang import juga guys banyak banget tuh guys, coklat-coklat gitu disini, campur permen-permen juga ada, bahkan ini UP juga ada di atas sini, dan kita coba lagi geser ke sebelah nih, banyak cemilan-cemilan ini ada beberapa mie gitu guys, mie instan gitu, mie cup dan, wow ini full section-nya mie instan semua nih guys, mie cup gitu ini ada yang cup, ada yang instan juga disini kemasan biasa, di tengah sini juga ada ini banyak banget guys siapa nih, pacinta mie instan coba komentar di bawah guys ya ini juga ada lagi, full nih guys ya sampai sini juga ada semua kayak satu ruangan gitu guys tuh, sampai ke atas sana juga ada banyak banget guys di bawah-bawah sini juga ada guys ya tuh, jauh banyak banget dan, nah ini udah mulai langsung section mainan nih guys ini ada, wow ini Mercedes-Benz G350D wah mantep ya guys ya harganya 200 ribuan all-star auto club detailnya mantep guys, warna merah gitu dia dan ini sampingnya ada jimmy gitu sih, katanya ini bawahnya ada BMW M6 GT3 wah ini gokil guys, detailnya keren banget guys ya caranya juga bagus dan, harganya sama tuh guys ya 200 ribuan ada apa lagi nih guys ya disini kita coba keliling-keliling dulu wah ini ada Diorama gitu unik banget guys ada Audi sana ini ada Pagani nih guys warna biru ini Audi nya R8 ini ada Rendover Defender ini ada Supra guys warna kuning dan, wuhh ini guys Lambo SVJ ini guys ya Aventador SVJ ini paling gokil guys bagus banget keren banget keren banget nih di bawah sini juga ada lagi dan ini ada yang Pagani tuh guys mana kuning dia wah mantep banget guys ya keren-keren banget ini ada yang buat anak ciri anak ciri gitu nah ini bagian alat berat nih guys dan ini ada beberapa mobil-mobil lagi ini kayak full motif gitu guys ya mobilnya ini ada keren juga nih guys ini mirip-mirip kayak Lambo gitu pintunya harganya 180 ribuan wah ternyata ini RC guys ya ada remote-nya ternyata disana ada remote-nya ternyata disana mereknya Mocha namanya Mocha ini ada yang suspensinya gede juga itu guys tinggi banget dan kurang lebih kayak gitu kita ke sebelah ini ada apa nih wah ini kayak ada robot-robotan yang bisa berubah gitu guys ini kayak tobot gitu guys ya nah atas ini ada semacam building bricks gitu kayak lego-lego yang kecil dari Sembo Block wah ini ada banyak ternyata disini guys ada lagi ini lebih besar guys ya robot-robotnya ini kayaknya keren banget buat dipajang ya mantep ya guys ya bagus banget harganya cuma 300 ribuan guys wow lumayan terjangkau sepertinya dengan sebesar itu ini ada warna orange wah di bawah sini ada dinosaurus guys ini ada tulangnya guys ya wow harganya cuma 99 ribu guys ini lumayan besar loh guys padahal boxnya sebesar ini harganya cuma 99 ribu mungkin ini guys ya 21 piece gitu mungkin ini memang dari merek yang kurang terkenal mungkin guys tapi saya juga kurang tau ini juga ada lagi warna putih hitam transform robot namanya guys mereknya harga 200 ribuan sebelah lagi juga ada nih disini ini ada warna biru warna merah ini ada apa nih guys ini merek kuni gitu boxnya unik sendiri dan ini ada lagi nih yang satu box gitu guys jadi random 70 ribuan guys harganya murah banget ini ada yang DIY juga nah ini ada marble race nih guys balapan kereneng tuh guys ya kayak gitu arenanya oke kita lanjut lagi wuh ini keren banget guys ini ada beberapa mobil-mobil gitu dan juga ada rumahnya Shinchan tuh guys sana wow ini keren guys yang gede ini keren banget guys ya buat perang gitu gagah banget itu rumahnya Shinchan dan ini ada mobil-mobil klasik guys disini dibawahnya juga ada lagi guys ya wuh ini ada yang helikopter mereknya bi-cool nih guys nah itu mereknya di helikopter gitu sepertinya agak kecil karena ini boxnya juga kecil harganya di 80 ribu tuh guys ya wow harganya lumayan-lumayan terjangkau guys ada yang tank ada yang rudal juga tuh guys kayak missile gitu ini ada lagi yang kesebelah sini ada apa lagi nih guys ada yang warna kuning itu Sembo mereknya Sembo Block nih guys ya ini ada yang tank guys ini lebih besar tanknya lebih proper gitu bentuknya nah ada kayak gitu guys motifnya camouflage gitu harganya 90 ribuan aja guys murah banget dan ini sebelahnya ada apa lagi ini ada yang sport card guys sepertinya nah kayak gini warna kuning tapi ini memang gak ada lisensinya guys ya makanya harganya bisa murah banget tuh guys 90 ribuan ini ada lagi guys yang tadi marble race-nya forward ball jadi dia kayak arenanya klereng-klereng gitu guys unik banget ini ada lagi ini bagus gak sih kayak track gitu bisa liju konsepnya kayak gitu kurang lebih dan berikutnya ini lagi forward ball yang tadi kita coba kesana guys ya ini ada lagi nih yang unik-unik sepertinya wow ini kayak figure-figure gitu wah banyak banget guys lucu-lucu banget kecil-kecil full color juga warna-warni ini guys ya oh ini dia box di depan sini wow ini harganya 139 ribu guys wow ini baru harganya udah gak lumayan ya guys ya karena memang collectable item seperti ini dan memang bagus guys warnanya juga bagus ini unik-unik semua kayak pemain baseball gitu guys ada kayak grup-grupnya gitu lah ini ada yang anjing-anjing juga banyak guys ya dikasih display acrylic dan ini ada yang blink-blink guys kayak chrome gitu warnanya wow unik banget guys ya nah yang ini guys kemasannya wow ini berat banget guys kemasannya besi gitu ini bobotnya sih mantep guys ya nah itu dah isi-isinya ini berat banget guys mantep banget harganya 200 ribu guys untuk satu kaleng kecil ini wow ini harganya udah mulai lumayan nih guys kita kesini ini ada lagi ini ada yang denim gitu guys kayak motif jeans gitu yang ini guys ya kalau gak salah sebelahnya lagi nih ada apa oh ini guys ini ada yang kaleng minuman guys kayak kaleng soda gitu unik banget ini cara ngebuka gimana guys siap dia warna hitam kayak gini ini full bentuk kayak kaleng gitu guys nah ini dah figure-figurnya wow lumayan banyak guys ya ini unik-unik banget guys kecil-kecil gitu dan oh ini harga-harganya guys ya di 100 ribu lebih semuanya unik-unik banget ya guys disini ini yang kaleng tadi ini unik banget ya mungkin next saya bakal beli nih guys siap yang setuju coba komentar di bawah biar saya beli nanti ada lagi nanti ada disini udah banyak disini guys nah ini figure-nya unik-unik nih guys ya ini kayak lebih ke anak perempuan sih guys figure-figurnya dan ini ada lagi ini kayak entahnya apa guys kayak hewan-hewan gitu pakai kostum-kostum banyak gitu kurang lebih kayak gini ini juga lah box-boxnya di bawah sini kurang lebih kayak gitu guys ya kita coba cek-cek lagi sekelilingnya disana masih banyak banget guys ada sosialnya lego-lego yang besar-besar wow ini unik-unik banget semuanya ini ada yang one low umu gitu guys packagingnya oke kita coba clearing lagi aja guys ya ini sih unik banget ini display kayak gini ini nah ini lego-nya udah mulai besar-besar ya guys bukan lego sih guys ya bling-blings gitu dari Sembo Block mereknya ini warna merah oh ini ada keterangan ya Beijing Auto Museum guys harganya Rp260.000 sebesar ini guys ya lumayan terjangkau ternyata lah harganya untuk brand Sembo ini nah ini baru yang gede banget guys harganya Rp1.000.000 nih guys ya jadi merek Chat-V ya kayak gitu ini ada yang kayak keren gitu juga guys karena lebih ini sebelahnya ada apa wow ini kayak puzzle-puzzle kayu gitu guys ini ada carousel bisa gerak-gerak gitu wow ini unik sih guys buat yang suka ngerakit ini pasti favorit banget nih item-item kayak gini Stary Knight namanya carouselnya ini ada globe juga kayak globe gitu guys nah ini dia di atas ini wow keren sih guys dipajang unik banget dan ini ada yang piringan hitam nih guys wow unik banget guys ya dia kayak gini oh ini berat guys ternyata berat banget bobotnya harganya di Rp800.000 tuh guys lumayan juga harganya oke kita lanjut lagi itu ada ruangan lagi guys ini ruangan apa kita coba cek wow ini lego-lego guys ini tempat-tempat gitu ini ada Taj Mahal ini ada hotel yang di Dubai tuh guys yang katanya bintang 6 nih guys ya yang ada lapangan tenis gitu di bagian atasnya nah ada helipadnya juga guys di atasnya ini ada beberapa bangunan-bangunan lagi yang ikonik dari seluruh dunia nah ini ada Pokemon-Pokemon di atasnya dan ada Shinchan juga guys ini ada oh ini unik banget guys kayak ada semacam gang gitu gang kecil tapi ada full ornamen-ornamen gitu guys bagian dalamnya kayak di selah-selah buku gitu unik banget dan di sebelah sini ini apa nih guys kayak box-box contender gitu ini bahannya kayak kaleng gitu guys ya unik banget sih ini guys mainan-mainannya ini mostly mungkin dari China ataupun dari Jepang guys ya mainannya ini ada beberapa mainan yang lebih kecil kita lanjut lagi ke sebelah nih guys dan inilah dia second section dari Lego-Lego Building Bricks gitu guys ya ini ada display-display juga di atas sini nah ini ada yang Pokemon ya guys ini saya udah sering punya sih guys ya udah sering beli udah punya beberapa juga ini ada yang Tank 2 ini ada Kipli juga guys nah ini deh dari merek Kipli dan ini harganya 100 ribuan guys wah ini ada dari merek Human warna kuning gitu dia ada yang biru ini juga ada lagi display-nya gede-beda gitu lihat bagian atas sana dan wah ini apa nih guys ini gede banget guys ya ini mirip banget sama yang punya Lego guys ini sepertinya Ferrari seharusnya wah ini bisa jadi RC juga katanya guys besar banget ini atasnya ada yang lambu nih guys ya sepertinya seharusnya cuman sepertinya ini gak license wah ini unik banget guys harganya 539 ribu sebesar ini guys ya wah ini kayak menarik banget guys apa kita beli aja guys ya salah satu nanti kita cek lagi lah guys kita nanti bakal balik lagi kita coba cek dulu sekelilingnya kita coba cek dulu guys kita coba cek dulu guys kesebelah wah ini ada main-main yang jepang-jepang gitu guys kayak makanan-makanan gitu unik banget wah ada yang motor juga di bawah sini cek block namanya ini kayak motor trail gitu guys ya unik banget ini ada barang-barang antik gitu nih block coffee kayak alat-alat buat kopi gitu guys nah itu dia dan ini wah ada pikachu guys dua mobil pikachu lucu banget di bawah sini juga masih banyak ini ada lagi guys namanya main city harganya cuma 70 ribu guys wow relatif terjangkau banget harga-harga disini dan di sebelah sini juga wah ini ada yang isi banyak nih guys ya bisa di kombin gitu jadi besar satu gigi ini ada yang merah juga robot-robot gitu guys besar-besar gitu di bagian bawah sana ini ada yang ini apa nih guys oh ini snoopy guys ya ini juga dari snoopy full snoopy semua nah ini guys pokemonnya saya udah punya guys ya cuman gak sempet di kontainin ini ada yang kecil-kecil gitu nah tuh guys displaynya kurang lebih seperti ini dan ini ada yang Shinchan yang udah habis guys ya wah ini guys ini tadi yang rumahnya Shinchan ini gede banget guys harganya 2 juta nih guys akhirnya kita nemu juga yang harganya akhirnya 2 jutaan guys ya ini tebel banget boxnya wow ini mantep dan cuma satu aja stoknya oke kita coba balik lagi guys ya kesana oke guys ini saya balik lagi kesini kayaknya saya bakal ambil guys cuman saya masih bingung nih yang mana ini ukurannya juga ada di segitu ukurannya lumayan besar sepertinya oh ini udah lumayan berat bisa jadi RC juga katanya ada 1200 pieces guys wow ini gede banget sih seharusnya wow ini keren guys ya ini deh detail-detailnya kurang lebih kayak gini wah mantep nih guys cuman bagusan yang mana ya antara yang merah ataupun yang hitam ini kita coba angkat dulu kita lihat sekelilingnya yang mana hitam ini wow ini juga keren sih guys juga sangar gitu warna hitam semua dengan asin-asin kuning terus jadi RC juga katanya sama wow ini nyangkut guys wah kita taruh dulu wah nyangkut guys ya oke kita ambil yang mana nih guys ya bingung banget kayaknya bakal yang bawah aja guys ya ini lebih kayak full color gitu harganya di 540 ribu lah guys ya nah ini dia oke kita ambil aja nih guys wah sing-sang kita nyerok ini aja yuk kita bayar dulu guys di kasir tuh kasirnya di sana oke guys kita bayar dulu di kasir nih oke guys udah kelar bayar ya guys ya akhirnya kita nyerok juga nih yang paling besar disini kita langsung beli harganya di 540 ribu guys oke nanti kita unboxing lagi di rumah guys ya oke next video sepertinya thanks for watching bye bye